Pemirsa sebanyak 365 WNI dari Sudan tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada hari Minggu. Sementara perpanjangan gencatan senjata yang gagal dilaksanakan menjadikan situasi kota Khartoum semakin tak menentu. Evakuasi tahap 2 warga negara Indonesia di Sudan berlangsung hari Minggu. Sebanyak 365 WNI tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten selanjutnya dibawa ke Asrama Haji Pondokede untuk didata. Sejak Kamis para WNI secara bertahap dievakuasi dengan kapal milik Arab Saudi dari pelabuhan Sudan menuju Jeddah kemudian diterbangkan ke Jakarta. Sementara itu Tangis Haru menyambut kepulangan 16 warga negara Indonesia dari Sudan ketika tiba di rumah dinas Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman hari Minggu sore. Mereka diantar sebuah bis dan tergabung dalam kelompok evakuasi WNI tahap pertama dari Sudan. 16 WNI asal Sulawesi Selatan ini terdiri dari mahasiswa dan pekerja. 11 diantaranya disambut keluarga di rumah dinas Gubernur di Jalan Jentral Sudirman, Kota Makassar. Beberapa diantaranya berasal dari Kabupaten Luwu Timur, Kota Palopo, Kabupaten Enrekang, dan Kota Makassar. Dari 16 yang diperlangkan, 11 orang diberangkatkan ke Makassar difasilitasi oleh Pemprov Sulawesi Selatan, sedangkan 5 orang lainnya menempuh jalur mandiri. Mereka kemudian diserahkan kepada masing-masing pemerintah Kabupaten Kota terkait. Semua asal Sulawesi Selatan secara bertahap dalam kendali dan keluarga dari wilayah sudah dalam kondisinya. Mudah-mudahan insya Allah kita selalu update dari kementerian. Dan provinsi tugasnya adalah bagaimana merecover setelah tiba kepulangannya dari luar negeri ke Jakarta. Kita terus berkoordinasi dengan kementerian dengan melakukan sistem pembagian kewenangan supaya kita lebih tertib. Andi Sudirman Sulaiman mengatakan masih ada sekitar 11 WNI yang masih berada di Jakarta. Pemprov Sulawesi Selatan akan menanggung biaya kepulangan mereka ke Kampung Halaman sekaligus menyiapkan psikolog untuk pemulihan trauma. Dari Banten dan Makassar, Tim Ainews melaporkan.